Al-Fatihah Allah memuliakan hambanya karena keimanannya Allah memuliakan hambanya karena amalnya Allah memuliakan hambanya karena keikhlasannya dalam beramal tersebut Maka mari kita tingkatkan keimanan kita Kita tingkatkan kualitas dari amal kita Agar amal kita bernilai dan mengantarkan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa Sahabat Mucara Binjai Ternyata setiap amal memiliki kelebihannya masing-masing Puasa ada kelebihannya Zakat ada kelebihan yang Allah berikan Haji pun demikian Bahkan dalam ibadah haji Barang siapa yang pulang dari ibadah haji Yang dia mendapatkan kemaburannya Maka dia diibaratkan seperti bayi yang baru saja dilahirkan Bersih tanpa noda dosa Lantas bagi orang yang berpuasa bagaimana? Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya di dalam surga itu ada pintu Dan pintu itu disebut sebagai rayan Yang masuk ke dalamnya adalah orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat Tidak ada yang memasuki ke dalamnya kecuali adalah orang yang berpuasa Dan kalau akan diseruh dipanggil orang-orang yang berpuasa Wahai orang yang berpuasa kemari Sini pintumu Ini pintu rayan yang telah disediakan Allah bagi hambanya yang berpuasa Begitulah Allah memuliakan orang-orang yang berpuasa Dalam suatu riwayat dikatakan bahwasannya Di dalam surga terdapat lapan pintu Dan diantaranya adalah aroyan tersebut Dan ini adalah merupakan prestasi terbesar bagi orang yang berpuasa Apabila kelak di hari kiamat dia mampu memasukinya Dengan keimanan Dan itu adalah buah dari takwa kepada Allah SWT Puasa kita tentu kita tidak mau hanya sekedar puasa Tetapi puasa yang berkualitas Puasa yang memiliki nilai Puasa yang kelak dibanggakan oleh Allah SWT Dan kita memetik buah dari puasa kita tersebut Dan kita digabungkan bersama orang-orang yang puasa ikhlas Beramal dengan baik Siapa mereka? Mereka adalah yang berpuasa Sesuai dengan tuntunan Al-Quran Dan tuntunan sunnah Rasulullah SAW Sahabat Mucara Bin Jai yang berbahagia Kita tingkatkan keimanan kita Kita perbaiki puasa kita Kita tingkatkan kualitas diri kita Kita siapkan bahwa kita adalah bagian dari orang-orang Yang beramal dengan baik tersebut Yang memberikan prestasi puasa yang terbaik Sehingga arroyan pintu surga Adalah tempat kelak kita memasukinya Dan kita memiliki kunci itu Sahabat Mucara Bin Jai yang berbahagia Sampai jumpa pada kesempatan yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati